Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita diajak menuju taqwa lewat ibadah puasa Ramadan Yang sebentar lagi tamu Ramadan itu akan mendatangi kita Kenapa kalau umat Islam itu menjelang datang bulan Ramadan? Mengucapkan merahabannya Ramadan Karena bulan Ramadan itu tamu bagi umat Islam Di dalamnya kita mendapatkan kewajiban yang akan membawa kita mendapatkan pahala yang besar Melakukan wajib pahalanya besar, melakukan sunnah pahalanya sebagaimana orang melakukan kewajiban Sehingga tamu ini betul-betul perlu kita manfaatkan agar kita tidak merugi Sementara kita sendiri juga tidak tahu usia kita sampai kapan Yang anak-anak mati banyak, remaja mati banyak, apalagi yang tua dan yang sakit Pasti akan mengalami mati Nah sebelum mati itu marilah kita manfaatkan waktu dan usia kita untuk beramal baik Terlebih lagi di dalam bulan Ramadan nanti Ini perlu kita perhatikan, kita persiapkan mulai sekarang Sebelum benar-benar kita memasuki bulan Ramadan nanti Apa yang perlu kita persiapkan? Wajibnya dulu Sholat lima waktu jangan ditinggalkan Terlebih lagi berjamaah Dan puasa Ramadan juga jangan sampai kita tinggalkan Itu wajib dulu Selain wajib yang lain misalkan dalam keluarga Seorang istri berbakti kepada suaminya Dan kewajiban-kewajiban lain yang bisa kita laksanakan bersama-sama Saudaraku Memanfaatkan waktu itu sangat dibutuhkan Sementara Allah sudah menyampaikan tadi Surah Al-Baqarah 183 Bahwasannya Orang yang berpuasa diperintahkan agar kita menjadi orang yang mutakin Orang yang bertakwa Bagaimana ketakwaan kita? Kalau takrif menurut Al-Ghazali mudah takwa itu Mudah sekali Imtisalu amirillah Watsinabi nawahi Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala Dan menjauhi apa yang dilarangkannya Masalahnya Kulau Panjeningan Belum banyak tahu apa yang diperintahkan Dan belum banyak tahu Apa saja yang Dilarangkan Oleh karena itu Setiap dari kita Bulan Ramadan Masih harus tetap Mencari ilmu Guna lebih banyak tahu Apa saja yang diperintahkan Dan apa saja yang dilarangkan Itulah sikap hati-hati kita Dalam menerima tamu bulan Ramadan Tamu kita Kita hormati Di dalam tamu Ramadan itu Kita gunakan Untuk beramal soleh Peribadah yang sebanyak-banyaknya Terima kasih telah menonton Para pemirsa OPTV Yang kami hormati Orang mutakin itu Akan selalu berusaha Untuk menambah amal Ibadahnya Dengan sebaik-baiknya Dimanapun dia berada Dan kapanpun waktunya Karena paham Sampai-sampai Allah Ta'ala Menyampaikan kepada kita Hendaklah kita menjaga takwa ini Sampai kita Dipanggil menghadapnya Di dalam Al-Quran Surah Al-502 Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian Dengan sebenar-benarnya Takwa Sudah beriman Tapi masih harus Bertakwa Jadi takwa itu tingkatnya Lebih tinggi daripada Keimanan Kemudian Janganlah sekali-kali Kalian itu Meninggal atau mati Melainkan Dalam keadaan Berserah diri Dalam beragama Islam Itu orang bertakwa Jadi Setelah kalian Bertakwa ini Sepanjang usia kita Melakukan perintah Allah Itu sepanjang usia kita Menjauhi larangan Allah Itu sepanjang usia kita Serta mencari tambahan ilmu Mana yang diperintahkan agama Juga sepanjang usia kita Termasuk mencari ilmu Apa saja yang dilarangkan oleh agama Itu juga sepanjang usia kita Saudaraku sekalian Orang yang mutakin itu adalah Makhluk terbaik Disya Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Bucurat Yatikablas Pemirsa UBTV yang saya muli yakin Allah berfirman Wahai manusia Sesungguhnya kami telah ciptakan kalian Dari seorang lakai laki dan perempuan Kemudian kami menjadikan kalian Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Agar kalian saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia Di antara kalian Disya Allah adalah Orang yang paling bertakwa Berarti Dengan puasa Kita ingin menjadikan bertakwa Itu derajat orang yang paling mulia Disya Allah Termasuk surahku sekalian Berarti kalau derajat manusia Paling tinggi Disya Allah adalah orang bertakwa Kulau Panjenenganti Memilih Siapa yang akan memimpin kita Adalah orang yang bertakwa Termasuk pemimpin dimana Mencari menantu Yang orang yang bertakwa Mencari pasangan hidup Orang yang bertakwa Itu bagian dari Melaksanakan apa yang dibintang hal aneh Karena apa Sepanjang usia kita Tidaklah kita bertakwa Itulah suaraku sekalian Bagian orang yang bertakwa Akan bisa melakukan Kegiatan ini secara benar Karena dituntun oleh ta'ala Terus kemudian Rasulullah bersabda Dalam hadir syaratur muddi Bahwasannya Bertakwalah kalian kepada Allah Dimanapun kalian berada Maksudnya Saudaraku sekalian Panjenengan dalam keadaan Sendiri Itu juga bertakwa Bersama orang banyak Komunitas maupun secara masal Anda harus bertakwa Melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangannya Jangan sampai Kita sewaktu Bersama-sama bertakwa Tapi waktu sendiri Tidak dilihat temannya Justru Kita mengabekan Tuntunan Allah Ta'ala Itu Namanya Kita tidak malu Kepada Allah Waktu kita sendiri Disaksikan Allah Dan malaikatnya Kita hilang takwa kita Sehingga Kita mudah melakukan Hal-hal yang Merupakan perbuatan dosa Nah untuk bila Jangan Tidaklah kita melakukan Ketakwaan Takut dari perintah Allah Atau akan Siksanya itu Dimanapun kita berada Baik bersama teman kita Maupun kita Sendirian Jadi Sabtu Allah Itu adalah Kalau kita berada Dimanapun kita bertakwa Dan kalau kita Menyadari Suatu saat kita Berbuat salah Segera tutupi Kesalahan Segera tutupi Kalau kita merasa Pernah berbuat buruk Tutupi Kesalahan Dan keburukan itu Dengan serta-merta Melakukan Amal soleh Biar apa Biar tertutupi Maksudnya apa Sebagai tanda Pertobatan kita Kalau tadi Melakukan kesalahan Kalau tadi Melakukan Keburukan Kita segera bertobat Lakukan kebaikan Kebaikan Karena pada dasarnya Tidak ada orang Yang selalu Berbuat Baik itu Sehingga kebaikan Kita jaga Dimanapun kita berada Kemudian Sudara ku sekalian Orang bertakwa tadi Yang ini melakukan Apa yang diperintah Allah Ta'ala Menjauhi apa yang dilarangkannya Untuk melengkapi Apa yang diperintahkan Dan menjauhi Apa yang dilarangkannya Senantiasa Kita suka belajar Hadir di masjid-masjid taklim Atau kalau tidak tahu Kita bertanya Kepada orang Yang fakih Orang yang tahu Tentang tuntunan-tuntunan itu Orang bertakwa itu Hadiahnya surga Sudara ku sekalian Hadiahnya surga Allah berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 15 Katakan Wahi Muhammad Kepada umatmu Maukah aku beritahukan Kepada kalian Sesuatu yang lebih baik Daripada Kenikmatan dunia Kemudian Diteruskan Untuk orang-orang Yang bertakwa Di sisi Tuhan mereka Ada surga-surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Maksudnya Suara ku sekalian Walaupun Dalam inat yang lain itu Belum ada orang Yang tahu Tentang kenikmatan surga Karena secara umum Surga itu Kenikmatannya Tidak pernah ada Atau belum pernah ada Suatu di dunia Kesengsaraannya neraka Juga demikian Tidak ada Atau belum pernah ada Kesengsaraan Yang ada di dunia ini Oleh karena itu Sudara ku sekalian Dalam Menjalani kita Menjadi orang Yang bertakwa itu Akan mendapatkan Kenikmatan Di jana Di surga Dijamin oleh Untuk didapatkan Bagi orang yang Bertakwa tadi Sudara ku Marilah kita Sekuat tenaga kita Untuk belajar Apa yang Diperintahkan Dan memahami Apa yang Dilarang Yang diperintahkan Kita tingkatkan Amal kita Yang dilarang Betul-betul Kita jauhi Itulah perintah Rasulullah Yang diperintahkan Lakukan sekuat Kemampuanmu Yang dilarang Hilangkan Atau jauhi Secara Seratus Persen Terima kasih Para pemirsa OPTV Yang kami melihatkan Orang bertakwa itu Enak adanya Di akhirat nanti Memang benar Lebih baik Kita mengutamakan Akhirat Maka dunianya Kan kita peroleh Orang bertakwa Itu selalu berusaha Untuk menjalankan Yang baik-baik Menjauhi Yang Dilarang Menjauhi Keburukan Menjauhi Perbawatan-perbuatan Dosa Dengan demikian Orang bertakwa Akan selalu berusaha Dimanapun Kapanpun Untuk Berbuat baik Dilihat manusia Maupun tidak Dilihat Oleh karena itu Pribadi orang bertakwa itu Akan Sangat menyenangkan Bagi orang lain Saudara ku Kalau tadi Di dalam Al-Quran Surah Al-Imran Nehat 15 Itu bahawa orang Takwa itu Tempatnya di surga Dalam Surah Al-Imran Nehat 136 Merafas juga Menjanjikan pula Orang mutakin Atau orang yang bertakwa itu Mendapatkan Ampunan Atas dosa Dan kesalahannya Serta Ditempatkan Di surga juga Estimewa orang bertakwa ini Allah berfirman Yang artinya Mereka-mereka itu Adalah orang bertakwa Balasannya adalah Ampunan Dari Tuhan mereka Dan surga-surga Yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Ingat Jangan bayangkan Sungai Yang ada di dunia Karena Etnis Di Mana Firman ini Diturunkan Itu jarang ada sungai Yang mengalir Sepanjang tahun Sehingga Tempat tinggal Yang berada Di dekat sungai Yang sungainya itu Mengalir air jenis Panjang tahun Menjadi Idaman banyak Orang Di tanah Arab sana Ini digambarkan Kesenangan Tempat tinggal itu Akan didapatkan Penduduk surga Semuanya Digambarkan Disini Bahwasannya Mengalir sungai-sungai Di bawahnya Sepanjang tahun Masya Allah Di tempat kita saja Sungai itu Kalau kemarau Asat Kalau penghujan Banjir Ini Banyak para ahli kita Di tanah air kita ini Cara pengelolaan Sumber daya alam Kurang benar Sehingga apa Musim kemarau Sungainya Tidak ada airnya Kalau musim penghujan Sungainya banjir Ternyata ada ilmunya Itu karena manusia Kurang bersyukur Sehingga Air hujan Yang mestinya Mengisi Mengisi air Dalam tanah Atau ikver tanah itu Tidak terjadi Sehingga air hujan Yang jatuh Di musim penghujan itu Mengalir semuanya Ke sungai Nah waktu mengalir Itu membawa Lapisan subur tanah Bercampur jadi satu Dengan air Di sungai-sungai Mangganya Kalau musim penghujan Sungai-sungai Di sekitar kita Alirannya Air yang Sangat keruh Kasian Para petani kita Lapisan subur tanahnya Hilang Di bawah air hujan Itulah yang namanya Erusi Saudara-saudara Orang yang mutakin Mendapatkan ampunan Atas dosa kesalahannya Mendapatkan tempat Yang terbaik di surga Yang digambarkan Airnya itu Tempatnya itu Di pinggir sungai Yang mengalir air Jenis sepanjang tahun Masya Allah Itu menjadi dambaan Orang yang selama ini Tidak Atau sulit Mendapatkan air pening Saudara-saudara Sekarang ingat loh Orang bertakwa itu Membuahkan Kebaikan Orang yang bertakwa Akan dijaga Awli Allah Ta'ala Dengan Keluarnya Masalah yang Melilit dirinya Pasti Hilangkan Masalah-masalah Yang melilit dirinya Di dalam Al-Quran Surah Ta'ala Ayat 2 dan 3 Allah berfirman Dan barang siapa Bertakwa kepada Allah Nistaya dia Dia Allah Mengadakan baginya Jalan keluar Jadi orang bertakwa Pada Allah Itu Oleh Allah Diberikan Solusi setiap Masalah yang Dihadapi Saya pernah Danya Seorang yang Katakan Ilmuwan Pak Radik Katanya Orang bertakwa Itu Akan Dihilangkan Dari setiap Masalah Kenapa Saya melihat Ada orang Yang ibadahnya Bagus Kehidupannya Kelihatan juga Bagus Tapi Menjadi gila Kata Orang Dokter jiwa Orang gila itu Karena Jiwanya Tidak mampu Menampung Atas masalah Yang dihadapi Itu berarti Mereka kan Tidak Bisa Menampung Tidak bisa Mendapatkan Solusi Atas beban jiwa Yang Ditanggungnya Saya katakan Kalau orang Bertakwa itu Bapak Ada Pemberian Dari Allah Adanya Hanya syukur Banyak Syukurnya Semakin banyak Kalau kurang Dia Juga Bisa menerima Apa adanya Kalau ada Kebaikan Itu diakui Datang dari Allah Kalau ada Sesuatu ujian Diakui Atas kesalahannya Sendiri Dan mereka Kan bersabar Makanya Rasulullah Bersabda Sangat hebat Urusannya Orang beriman Dia Mendapatkan Ujian Senantiasa Bersabar Dia Mendapatkan Kenikmatan Senantiasa Melipat Gandakan Kesyukurannya Itu orang Bertakwa Sehingga Di dalam Surah Tolak Tadi Ayat 2 Dan 3 Itu Allah Memberikan Solusi Solusinya Orang bertakwa Itu Menerima Kondisi Tidak akan Protes Kepada Allah Ta'ala Kenapa Saya sudah Beribadah Dengan Baik Saya sudah Sampaikan Ini Kebaikan Kebaikan Kok Saya Masih Ada Bencana Atau Musibah Yang Menerpa Saya Tidak Akan Pernah Begitu Ketakwa 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 Membuahkan Diri Bahasanya Ini Ketetapan Allah Apa Yang Ditetapan Allah Untuk Dirinya Diakini Itu Yang Terbaik Jadi Orang bertakwa Tidak akan Pernah Merasa Kecewa Kalau Itu Sudah Ketetambahan Dan Alta'ala Dan Kalau Itu Merupakan Kebahagikan Mereka Meningkatkan Rasa Syukurnya Sotakohnya Diperbanyak Estighfarnya Diperbanyak Kalimat Taibahnya Yang Diucapkan Setiap Harinya Juga Semakin Banyak Bisakah Kita Akan Melakukan Begitu Silahkan Dari Para Persawan Untuk Melakukan Itu Itu Bukan Bagian Dari Kebaikan Kita Kepada Alta'ala Rasa Syukur Kita Wujudkan Ketakuan Kita Dalam Bentuk Yang Terima Kasih Itu Yang saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima